Selamat malam para cuan troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan terus luar biasa dan karena kita telah merauh banyak cuan, tentunya kita sangat bersyukur di mana IHSG melaju cukup kencang, di mana saat ini IHSG ditutup di kisaran angka 5500. Tetapi tentunya di kalangan angka 5500 ini ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah terkait tentang angka di mana 5500 ini merupakan angka resisten yang kuat dari IHSG. Nah tetapi sebelum kita membahas mengenai IHSG, kembali lagi hadir di hadapan teman-teman sekalian, saya Bernadus Wijaya dari Suko Sekuitas. Hari ini kita akan ada event atau IG Live yang luar biasa, di mana hari ini kita akan ada namanya Sea Talks atau Sea Level Talks, di mana pada malam hari ini kita sangat spesial, di mana kita akan kedatangan CFO dari Akra, yaitu Bapak Sures Fembu. Di mana pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana prospek perusahaan Akra ini di penghujung tahun 2020 ini. Dan sebelum kita berbicara langsung dengan Bapak Sures Fembu, hari ini kita akan membahas mengenai sedikit update sekitar 4 menit terkait tentang IHSG. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa IHSG hari ini tertahan di resisten yang cukup kuat, yaitu di kisaran 5500 dan saat ini dia sudah sedikit menembus resisten 5500 secara tipis, di mana hari ini ditutup di angka 5557. Dan ada pun sektor-sektor yang hari ini performenya really well, yang pertama adalah sektor mining, di mana mining hari ini secara sektoral naik 1,36 persen, di mana hari ini yang sangat berkilauan adalah Tins dan juga Antam, di mana pagi hari tadi saat Sukor Daily Update, jadi teman-teman jangan lupa untuk join Sukor Daily Update setiap pukul 8.30, Tins dan Antam kembali merajalela. Setelah berita dari Luhut, di mana Bapak Luhut akan segera mendatangani perjanjian dengan salah satu perusahaan Korea, yaitu LG, terkait tentang suplai baterai di Korea sana. Dan kemudian yang kedua, hari ini IHSG juga ditunjang dari kenaikan di sektor finance, sebesar 0,94 persen, di mana di sektor finance ini kita bisa melihat bahwa PMRI mengalami kenaikan sebesar 1,6 persen, BPRI 2,07 persen, dan BBCA 0,31 persen. Tetapi satu bank dari Big Four malai penurunan yaitu minus 0,4 persen. Dan seperti disampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa sektor perbankan sudah mulai oversold dan menguji level resistance, sehingga kita perlu mewaspadai aksi profit taking. Sehingga teman-teman bisa mulai beralih untuk mengincar saham-saham yang lain, seperti sektor consumer dan juga satu perusahaan yang malam hari ini kita akan diskusikan bersama, bersama dengan CFO-nya, yaitu Bapak Sures Fembu. Dan juga kita bisa melihat hari ini sektor infrastruktur juga mengalami peningkatan cukup pesat, yang ditunjang dari pegas. Kenaikannya sebesar 7,48 persen, di mana infrastruktur ini naik 0,52 persen hari ini. Dan tentu saja tidak berlama-lama hari ini kita akan membahas bagaimana strategi ACRA di akhir tahun 2020, di mana ACRA ini juga merupakan perusahaan yang cukup menarik. Mengapa? Saya akan tunjukkan dari cat ACRA di tahun 2020 ini. Saya akan tunjukkan. Nah, untuk ACRA sendiri kita bisa melihat di awal tahun 2020, dia berada di kisaran angka 3.900. Tetapi hari ini dia ditutup di angka 2.810, atau sudah terdiskon kurang lebih sekitar 28 persen dari harga awal tahun. Padahal, sebetulnya performa dari ACRA ini secara penguangan sangatlah luar biasa, di mana year-to-date dia mengalami laba bersih sebesar 685 miliar dalam 9 bulan pertama, atau naik 31 persen year-on-year, di mana banyak ditopang dari distribusi BBM sebesar 74 persen, kimia dasar 18 persen, dan juga logistik sebesar 14 persen. Dan untuk lebih detailnya bagaimana prospek perusahaan ACRA di penghujung tahun 2020 ini, tidak berlama-lama kita sambut CFO dari perusahaan ACRA, yakni Bapak Sures Fembu. Saya akan persilahkan kepada beliau untuk join di tempat ini. Kita tunggu. Sures Fembu. Ya, selamat malam Bapak Sures Fembu, apa kabarnya? Baik Pak, selamat malam. Selamat malam luar biasa, sehat selalu. Ya Pak, terima kasih. Yes, senang sekali hari ini kita bisa mengundang Bapak Sures Fembu dari ACRA untuk menjelaskan prospek ACRA di penghujung tahun 2020. Dan hari ini sesinya kita buat interaktif ya Pak ya, supaya teman-teman cuan troopers bisa betul-betul memperhatikan dengan seksama bagaimana prospek ACRA ini. dan buat pemenangnya hari ini, lima penanya pertama akan mendapatkan hadiah top words, di mana isinya ada masker dan juga ada hand sanitizer buat lima orang pemenang pertama. Nah, oleh karena itu tidak berlama-lama hari ini kita akan bahas terkait tentang perusahaan ACRA. Nah, mungkin sebelum kita mulai sesi kali ini, Pak Sures bisa menjelaskan, sebetulnya perusahaan ACRA itu perusahaan seperti apa sih? Karena kita sebagai cuan troopers, sebagai investor, kita perlu tahu sebelum beli perusahaan itu, perusahaan apa yang akan kita beli. Silahkan Pak. Ya Pak, halo selamat sahabat semua. Terima kasih sebelumnya untuk undang saya untuk sesi ini dengan para cuan troopers. Ya, seperti Bapak minta, saya jelaskan sedikit mengenai AKR Corporindo atau ACRA. AKR Corporindo bukan perusahaan baru, itu sudah 60 tahun di Indonesia. Banyak orang kenal ACRA sebagai dulu aneka kimia raya. AKR itu ya. Jadi AKR Corporindo sudah terdiri dari tahun 1960-an di Surabaya sebagai perusahaan kimia, distribusi kimia. Itu founder ini adalah Pak Sugiarto, Adikus Semoyong. Beliau di tahun 1960 sudah buat aneka kimia raya sebagai perusahaan untuk distribusi BBM. Tapi Pak Sugiarto sudah lihat itu prospeknya kalau mau jadi besar, gimana seperti Indonesia dan negara kepulauan. so basically kita lihat dari strateginya Pak Sugiarto adalah untuk bikin logistik dan infrastruktur. Yang mana logistik dan infrastruktur menjadi kunci untuk ACRA. Sekarang ACRA sudah dari 20 tahun ini selain kimia, sekarang kita sudah masuk di bisnisnya BBM juga. Distribusi BBM ke industri, sekarang masuk ke retail. Tapi semua ini itu backbone adalah infrastruktur seperti di selabuhan, ada terminal, ada gudangan, ada truck, dan apa? End-to-end logistik supply chain. So kalau orangnya tanya saya mau diskusi ACRA apa, saya bilang ini ACRA adalah perusahaan untuk supply chain dan logistik di Indonesia yang paling besar di Suwakara. So ini perusahaannya selalu ada banyak perubahan terus ya. Dulu di kimia, sekarang dari 2005 masuk untuk distribusi BBM, sekarang dari tahun 2010 sudah masuk ke retail, dari 2018 sudah masuk ke retail dengan BP. Kalau Bapak Ibu di Tanggarang, di Cikarang, atau Karawaci, lihat ada banyak pompa bensin dengan berat BP. Itu adalah joint venture antara AKR dengan BP. Dan nanti saya juga jelaskan nanti mengenai kawasan industri. So mungkin orangnya lihat sekarang ACRA mungkin sudah jadi perusahaan besar dan sekarang ada di berapa segmen selain dari distribusi kimia dan BBM, sekarang masuk ke detail dan juga ke kawasan industri. Wow, luar biasa banget ya bisnis ACRA ini sendiri. Jadi bisnis ACRA itu secara fokus atau secara spesifik adalah distribusi dan juga logistik dari bahan-bahan BBM, kimia dasar, dan juga logistik serta lain-lainnya. Nah, Pak Sures, kami ingin menanyakan nih terkait tentang porsi pendapatan dari masing-masing bagian. Kira-kira pembagian segmen bisnisnya seperti apa? Dan bagaimana jaringan infrastruktur logistik ACRA di seluruh Indonesia? kalau ACRA pendapatannya mungkin sudah hampir 21 triliun tahun ini ya. Wow. Dari 22 triliun, kita 78% adalah dari BBM, distribusi BBM. Kalau untuk kimia, kita 12%. Tapi ada segmen baru seperti kawasan industri, dan juga ada retail, dan semua itu juga mulai kontribusi. kalau bicara mengenai ACRA jangan kita lalu kita lihat pendapatan. Tapi lihat aja lainnya gross margin atau juga margin kotor. Kenapa? Sebagai distributor, itu pendapatannya bisa naik turun dengan harga milia atau harga milia. Tapi business modelnya ACRA adalah gimana bisa dapat margin yang stabil, yang marginnya dari volume. Jadi, kalau lihat di volume sekarang, ya masih yang paling besar adalah trading distribution. Tapi juga ada kawasan industri, GP, yang sudah mulai kontribusi 11% ACRA. Ya, sekarang bisnisnya sudah mulai luas, dan juga ada berapa segmen yang profitnya lebih tinggi daripada marginnya lebih tinggi. Ini semua kenapa itu dari berapa tahun, ya sudah 15 tahun, ACRA bisa grow 15-16 perangkat itu adalah tiga, Pak. Kunci ini adalah infrastruktur. Kalau infrastruktur, AKR sekarang ada di lima pelabuhan di Indonesia. Pelabuhan sungai, pelabuhan seaport, kalau lihat di Jawa, kita ada di Curabaya, di Semarang, di Jakarta, di Banten. Kalau di Sumatera, ada di Medan, Lampung, Palembang. Di Kalimantan, kita ada di Stagen, dan juga berapa pelabuhan sungai. ini semua adalah infrastruktur yang kunci. Dan tidak mudah bisa replikasi, Pak. Kenapa? Kalau mau dapat tanah di pelabuhan, sangat susah. Indonesia sekarang mau cari tanah di Tanjung Priok, atau Tanjung Pelak, ataupun di Sumatera, dan semua. Untuk dapat land bank, itu sangat susah. AKR sudah dari tahun 70-an, sudah kumpulan banyak land bank. kita punya land bank yang paling besar di pelabuhan-pelabuhan besar, mana kita kerjasama dengan pelindung. Dan bangun infrastruktur seperti tank terminal untuk kimia dan BBM. Sekarang memiliki 818 ribu kiloliter, Pak. Wow. Luar biasa banget. Pertamina di Indonesia, yang paling banyak yang punya terminal adalah AKR untuk BBM dan kimia. Misalnya Pertamina punya 4 juta kiloliter tank terminal untuk BBM, AKR sudah hampir 800 ribu. Dengan infrastruktur yang kita punya, dengan armada drag dan kapal, setiap hari Akra deliver BBM dan juga kimia lebih dari 2 ribu pelangganan di seluruh tempatnya di Indonesia, Pak. Wow. Luar biasa banget ya untuk Akra ini, Pak. Jadi sudah menguasai beberapa land bank di dekat 15 pelabuhan. Sehingga betul-betul distribusnya bisa cukup lancar dan kapasitasnya sangat-sangat besar. Nah, Pak Sures, ini ada pertanyaan dari John Troopers juga nih. Nah, terkait tentang segmen industri yang dilayani oleh Akra. Karena kita melihat bahwa revenue dari Akra sebagian besar untuk segmen industri. Nah, segmen mana yang dilayani oleh Akra dan sekarang berapa persen porsi retail di dalam revenue stream dari Akra itu sendiri? Silahkan, Pak. Ya, very good question, Pak. Kalau bisnisnya Akra, untuk BBM kita banyak yang supply solar ke mining industri, Pak. Ke batubara, ke apa namanya, ke nickel, copper, gold. Kita ada banyak pelanggan customer di Kalimantan, Sumatera, yang mana kita supply BBM solar yang non-subsidi, ya. Itu mungkin dari BBM hampir 45 persen itu adalah untuk mining industri. Kita juga supply ke industri seperti plantation, juga untuk kapalan, dan juga ke commercial. Kalau lihat yang bisnisnya untuk kimia, Akra adalah supplier yang paling besar market share-nya antara 50 sampai 60 persen di setiap produk yang kita supply. Produk-produk adalah seperti caustic soda liquid. Itu berapa industri termasuk rayon industri, paper, pulp and paper, dan semua. Kalau misalnya di soda ash, kita supply kekaca, infrastruktur, dan semuanya. Kira-kira di semua segmen industri kita supply kimia. Kalau bicara untuk trading distribution. Dan tadi saya bilang, apapun kita melakukan itu semua market trend-nya, nomor satu atau nomor dua. Kita gak mau nomor sepuluh atau lima. Itu semua adalah volume game. Kalau akra itu adalah volume. Margin tipis. Tapi volume yang kita deliver adalah besar. Bicara mengenai retail, retail masih kontribusi 5-6%. 5-6%. Dari jumlah pendapatan AKR. Kita ada supply BBM dengan logo AKR. Kita ada 137 lokasi, Pak. Wow. Supply bersubsidi dan juga sekarang dengan BP sudah bukan 15. Setelah Pertamina yang paling banyak pembahin Cina adalah Akra. Oke, luar biasa banget ya. Jadi market share dari Akra itu kurang lebih nomor 1 atau nomor 2 di bidangnya. Mulai dari BBM maupun kimia. Dan tentu saja seperti disampaikan oleh Pak Sures tadi, betul bahwa Akra ini mengejar volume. Karena profit majinya tipis, oleh karena itu dengan volume yang besar, revenue yang besar, dan nanti net profit yang diserkan juga akan sangat luar biasa. Bahkan tahun ini net profitnya 9 bulan pertama sudah mencatatkan 685 miliar rupiah atau naik 31% year on year. Selamat Pak untuk perusahaan Akra. Nah, seperti kita ketahui nih Pak, banyak cuantropers penasaran. Karena dari kuartal 1 sampai kuartal 3, harga oil terus malah yang penurunan. Dan juga US dollar itu sangat fluktuatif. Bahkan sempat mengalami angka 16.000 USD per 600.000 rupiah per satu USD-nya. Nah, strategi apa yang dilakukan Akra sehingga tetap bisa menenggu profit walaupun dikala coronavirus seperti saat ini di mana banyak bisnis mengalami kontraksi. Silahkan Pak. Betul Pak. Banyak perusahaan sekarang tidak ada di kondisi agak sulit dengan COVID-19. Tapi Akra kenapa bisa naik sekitar 26% atau 31% di profit di 9 bulan tahun 2020 banding tahun lalu adalah satu. Yang kita harus lihat adalah dua Pak. Bahan BBM atau mungkin kimia dengan Akra Supply itu ke industri yang penting itu raw material atau fuel. Itu butuhannya mungkin di mining industri atau di plantations tetap ada. Kalau lihat di 9 bulan volume penjualan BBM sudah naik 27% banding dengan period yang sama tahun lalu 27%. Kalau kita bicara kimia mungkin itu turun sekitar 8% banding tahun lalu. Ada banyak industri tutup atau mungkin untuk BBM dan ada kurangan di ekonomi ya. Kalau BBM volume naik 27%. Ini pendapatan dari AKR. Tadi saya bilang margin ya. Margin naik sudah 25%. Kalau bicara mengenai apa namanya bisnis AKR di kimia itu mungkin langsung ada penggaruh dari economic growth. Kita tahu ekonomi di Indonesia sekarang turun sekitar 3-4%. Ini mungkin kimia turun. Tapi yang untuk bisnisnya AKR tadi saya bilang kita bukan sebagai trader. Kalau trader dia ambil posisi saya betting mungkin hari ini saya pikir harga media 42 dolar. Mungkin dalam waktu 3 bulan harganya naik 50 dolar. Saya beli dulu. Simulasi inventory. Saya jual waktu 50. Tapi risikonya besar. Kalau harganya turun ke 37. saya jadi rugi kan. Ini Akra dari tahun 2005 sampai hari ini. Tidak mau ambil posisi di binyak. Apapun kita beli di Singapura atau di Dubai. Mau jual ke mining company selalu pakai harganya formula. Yang formula adalah basisnya adalah MOPS atau Minoplat Singapura. Itu adalah benchmark. Mungkin hari ini benchmarknya 45 dolar. customer bayar 45 plus alpha atau markup. Besok harganya turun ke 42 atau mungkin di bulan February Maret turun ke 22. Langsung kita pass through ke pelangganan. Kalau harganya turun, customer benefit. Harganya naik dia bayar. Itu transparent. Dengan ini kita gak mau ambil risiko untuk oil price. Kalau besok misalnya 55 dolar. Langsung kita charge formula 55 plus markup. Dengan kos yang kita efisien, tetap margin AKR tetap bisa tahan. Yang kedua adalah forex. Very good question. Karena kalau kita import BBM dari Singapura, harus bayar pakai dolar. Tapi dengan peraturan B, gak boleh jual dalam dolar di Indonesia. Selain customer-customer tertentu. Untuk rupiah, waktu kita jual di rupiah, selalu kita hedging. Pakai forward cover, option. Saya selalu hedge. Kalau beli 90 juta dolar dari Singapura, langsung besok sudah hedge di forex market di sini. Pakai forward cover atau contract. Waktu saya harus bayar lunas mungkin tiga bulan berikutnya, saya sudah cover. Dua aspek. AKR gak mau ambil posisi di inventory. Apapun kita beli, kita jual, pakai formula. Yang kedua juga, forex-nya selalu hedge. selalu kita lihat margin-nya AKR selalu stabil. Rupiah per liter yang kita harus checklist. Harganya mungkin naik turun, gak apa-apa. Kalau saya dapat 600-800 rupiah per liter, selalu stabil, dengan cost-nya kita selalu las bedai, itu jadi kenapa AKR bisa naik terus terakhir. Dengan tadi saya bilang volume-nya naik 27%. Margin-nya naik 25%. Tahun ini mungkin volume penjualan BBM bisa capai lebih dari target kita. Mungkin awal tahun sebelum COVID-19 kita bilang growth-nya bisa 12-15%. saya yakin tahun ini bisa lebih dari 15%. Atau sekitar 2,35-2,4 juta ke liga. Wow. Luar biasa banget ya pertumbuhan dari AKR ini sendiri. Dan ini yang perlu dicatat buat rekan-rekan cuan troopers dan para investor. Ini bahwa perusahaan AKR ini tidak melakukan trading, tapi dia melakukan distribusi, tidak ambil posisi, dan melakukan dengan formulasi. Dan untuk mengatasi segala macam risiko kursus dan lain sebagainya, ada dilakukan hedging yang luar biasa dilakukan secara akurat oleh perusahaan AKR. Nah, buat teman-teman nanti yang ingin mengikuti sesi ini secara lebih detail, nanti kita ada zoom webinarnya hari Senin, minggu depan jam 7 malam. So, buat teman-teman jangan lupa buat daftar di link yang nanti ada di biosukor dan juga di telegram channel sukosekuritas buat para cuan troopers sehingga para teman-teman detail bisa mengetahui bagaimana perusahaan AKR ini sangatlah memiliki prospek yang luar biasa untuk ke depannya apalagi kita lihat performa di Q3 sampai Q3 di kalah COVID-19 ini sangatlah mantap kita bisa bilang. Nah, Pak Sures kita sekarang akan berbicara tentang Q4. Nah, Q4 ini situasi sudah mulai berbeda nih Pak. Di Q2 kita ada PSBB sehingga ada kontraksi ekonomi yang luar biasa dimana pertumbuhan GDP minus 5% lebih. Di Q3 kita sempat ada PSBB total di Jakarta selama satu bulan ditarik rem darurat. Nah, di situ kontraksinya adalah sekitar minus 3% tetapi Q on Q-nya mengalami kenaikan sekitar 5,05% dan di Q4 ini kabar baik dimana dari gubernur BI mengatakan bahwa pertumbuhan GDP di Q4 ini akan positif sehingga itu saja ini di apa namanya diapresiasi oleh market cukup baik dimana IISB sudah bergerak hingga angka 5,500 atau kenaikan cukup signifikan dari angka 3,900 sudah naik berkali-kali lebih dari 30-40% dari angka 3,900 ini. Nah, bagaimana dengan bisnis akrabah di kuartal 4 2020 ini dimana pertama omnibus law sudah disahkan tentunya iklim industri Indonesia akan menjadi lebih baik dan yang kedua dimana pemilihan presiden telah dimintangkan oleh Joe Biden dan saja itu berdampak positif dimana sudah ada kepastian di Amerika sana. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Itu kalau saya lihat ya saya bilang di kuartal 4 tahun 2020 ini tetap saya yakin growthnya di volume di BBM bisa tetap tumbuh Pak. Mungkin tadi saya bilang end of the year tetap bisa grow ke 2,35 sampai 2,4 juta atau sekitar 15% dan kan banding tahun lalu. Yang kedua tadi Bapak bilang PSBB sudah mulai relaksasi dan ekonomi sudah mulai bergerak pasti itu ada tempatnya untuk dimannya untuk volume kimia jadi saya bilang yang sedimen yang sudah kena adalah kimia yang turun 8% banding tahun lalu. Pasti dengan banyak pabrik sekarang sudah mulai buka Bapak consumer goods atau mungkin kaca atau sabun semua udah mulai produksi atau gimannya naik pasti gimannya untuk kimia bisa naik lagi. Kita yakin mungkin dengan apa sekarang harga-harga juga udah mulai stabil ya. Kalau BBM atau mungkin kimia sekarang udah mulai naik lagi. Dulu kimia hampir 4.000 per kilo sekarang udah hampir 2.800 sekarang udah mulai stabil dan mulai naik. Itu ada positive impact kerajaan. Yang satu segmen yang mulai kontribusi adalah kawasan industri. Tadi Bapak ceritakan omni-bos law. Itu udah jadi satu kunci untuk satu dengan omni-bos law. Mudah-mudahan banyak tarik investor dari luar negeri dan dalam negeri untuk invest di Indonesia. AKR dengan Pelindo 3 sudah lakukan proyek Jawa Integrated Industrial and Fort Estate. Ini proyek yang sudah dari tahun 2003 berkembang di Gresik menjadi satu kawasan industri yang strategik nasional yang bisa dapat manfaat yang bagus dari Omnibus Law. Omnibus Law sekarang bilang itu mau promosikan KIK atau Kawasan Ekonomi Khusus. JP sekarang udah menjadi satu kawasan industri yang mungkin Jawa Timur pemerintah Jawa Timur juga promosikan dan sudah kasih rekomendasi ke pusat untuk menjadi kawasan industri khusus untuk teknologi. Kawasan industri sudah memiliki 3.000 hektare Mungkin kalau lihat ini kalau kemarin saya lihat di website nya Menterian itu udah jadi nomor dua di Indonesia dengan jumlah tanahnya sekitar 3.000 hektare dan ini salah satu yang punya pelabuhan yang sudah termasuk dalam kawasan kalau Bapak lihat di Cikarang Karawang atau mana pabrik-pabrik mau bawa barang itu harus dari Tanjung Priok tapi di JP kawasan industri sudah punya pelabuhan yang dengan minus 16 meter ada kawasan industri yang besar dan juga semua utilitas pasti dengan KIK kalau kita dapat KIK dalam waktu 45 sampai 60 hari kita yakin Januari 2021 JP sudah dapat KIK itu menjadi satu kunci untuk bisa tarik banyak investor di kuadran 4 kita masih dalam diskusi dengan satu customer yang mau beli sekitar 15 sampai 16 hektare ini mungkin bisa kontribusi ke profitnya di kuadran 4 juga selain BBM dan kimia sudah lebih baik kita nanti ada kontribusi dari kawasan industri per 9 bulan 2020 kawasan industri sudah kontribusi 11% ke AKR kalau itu bisa jual sekitar 15-16 hektare mungkin di bulan Desember sudah tanda tangan AJB itu sudah menjadi satu driver untuk AKR turun drastis tapi setelah PSB sekarang kita bilang volume sudah hampir 90 sampai 95% volume di bulan Februari sudah mulai bagus untuk kita lihat ekonomi sudah mulai bagus mungkin sekitar 5-6% ada growth tahun depan pasti kita bisa lihat akran growth tahun depan juga bisa di kita yakin oke luar biasa banget penjelasan dari Pak Sures terkait tentang distribusi revenue dari Akra itu sendiri nah Pak Sures kali ini kita akan bahas yang lagi hangat-hangatnya ini terkait tentang Omnibus Law dimana tadi Bapak menjelaskan bahwa JIIPE saat ini telah mencetak laba dimana 11% dari laba butuh terkonsolidusinya berasal dari JIIPE ini nah Pak apa yang akan membedakan JIIPE dengan kawasan industri dan industri yang lain dan bagaimana proyeksi kedepannya terkait tentang revenue yang akan dihasilkan JIIPE ini akan berapa persen dari total revenue yang dihasilkan oleh Akra kedepannya silahkan jadi saya bilang ini JIIPE punya lahan itu lebih dari 1700 hektar yang kita dapat izin dari situ kita sudah akumulasi itu sudah beli 1300 hektar sudah 70% dari lahan yang butuhkan sudah ada di asetnya AKR dan itu kita sekarang bikin berapa segmen untuk kluster seperti klusternya untuk kimia kluster smelter kluster clean industry klusternya untuk stainless steel dan other industry sekarang Bapak kalau pergi ke JIIPE bisa lihat ada pabriknya seperti sari roti yang paling besar roti factory di Jawa Timur ada di Jipe ada pabriknya jarum ada pabriknya unicam dan paling besar itu adalah preport preport kita sudah serahkan 103 hektar untuk bangun smelter koper smelter dan setiap tahun dia bayar sekitar 7,7 juta dolar sebagai renter sekarang dengan ini kita lihat banyak pabrik kita sudah mulai kita gak mau tarik pabriknya yang bikin foodware atau tekstil gak mau kenapa kita mau bawa pabrik-pabrik yang butuh pelabuhan yang butuh banyak air listrik dan lahan yang besar kenapa business model Jipe adalah untuk jadi recurring income ke depan dan tadi saya bilang sekarang memiliki 1250 hektar misalnya 70% bisa jual atau 1000 hektar pasti Jipe bisa kontribusi ke dalam 12-15 tahun ke depan kita gak bisa habisin tanah tahun ini kita rencana mau jual 25-26 hektar tahun depan antara 30-40 hektar kalau jual 30-40 hektar profit yang kontribusi dari Jipe itu bisa sampai 15-20% profit akhir akupansinya dari 1250 hektar sudah 70% akupansinya dan saat ini targetnya akhir tahun ini 25-30 hektar jika bisa 25-30 hektar terjual akan bisa terkontribusi sebesar 15-20% untuk membantu pertumbuhan laba dari akra itu sendiri luar biasa yang kedua ya tadi saya bilang untuk KIK sekarang dari Jawa Timur sudah dapat rekomendasi dari Gresik sudah dapat rekomendasi yang sudah kirim ke pusat dan mudah-mudahan dengan Omnibus Law sekarang sudah ada banyak provision mengenai KIK dan juga ekonomi khusus di daerah khusus untuk industri kita pasti yakin di tahun 2021 dan depan bisa tarik banyak investor dari luar negeri di tahun 2019 kita sudah tanda tangan MOU dengan pemerintahan asing yang mau bangun stainless steel plant di Jepang 200 hektar tadi saya bilang free port 103 hektar ini Pak ini yang dari stainless steel plant dia butuh 200 hektar mudah-mudahan dengan dapat KIK ini pasti kita bisa tarik investor ini ke Jepang ya tadi saya bilang 25-30 hektar 40 hektar untuk industri length kalau seperti ada industri besar masuk begitu kita senang kenapa dia butuh pelabuhan dia butuh listrik dia butuh air ini adalah income untuk GP ke depan wow luar biasa jadi income-nya dari pelabuhan listrik air yang akan menjadi income dari GP ini sendiri yang tentunya akan terreflect di lapuhan keuangan akra jadi buat teman-teman yang belum tahu bis akra nanti kita bisa lihat lebih detail berdiskusi dengan Pak Suras lebih detail di zoom kita dimana teman-teman bisa daftar di link yang ada di bio supaya kita bisa membahas presentasi secara lebih detail perusahaan akra itu seperti apa supaya jadi ketika teman-teman menjadi investor di perusahaan akra ini hatinya tenang percaya dengan perusahaannya karena pertumbuhannya luar biasa dan buat teman-teman yang ingin bertanya jangan lupa masukkan ke kolom Q&A dan teman-teman akan mendapatkan hadiah menarik dari sekolah sekuritas dimana isinya kita ada hand sanitizer di kotak Stockworth ini dan juga ada masker cantik dari sekolah sekuritas dimana teman-teman nanti bisa pakai maskernya dimana-mana supaya mengatasi COVID-19 datang ke tubuh teman-teman semua nah buat teman-teman yang pengen Q&A jangan lupa kliknya di Q&A jangan di komen supaya saya bisa membaca secara lebih detail nanti Pak Suras juga bisa membaca pertanyaan tersebut dengan Pak Suras salah satu kunci dari investor untuk memilih perusahaan adalah terkait tentang GCG atau tata keolah perusahaan yang baik dan ACRA ini sangat dikenal sebagai perusahaan yang menerapkan tata keolah yang sangat baik nah kira-kira apa yang akan ACRA lakukan sebagai inisiatif untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta terus menerapkan GCG yang bisa menjadi kepercayaan dari para investor silahkan Pak ya terima kasih Pak Pak perusahaan ini tadi saya bilang sudah 60 tahun di Indonesia ya dan growth-nya selalu luar biasa tapi kelalu kita predict minority interest pemegang saham yang kecil atau besar tetap kita dan juga selalu ada bagikan dividend ke pemegang saham dari profit atau cash flow di AKR yang bisa lihat setiap tahun kita sudah distribusi antara 25% sampai 60% dari profit AKR selalu ada profit kita bagikan sebagai dividend dan dividend sangat liberal kalau bicara mengenai board of director dan management AKR selain Pak Sudriyarto Adikusmo beliau founder adalah president komisaris ada Pak Haryanto Adikusmo beliau adalah president director yang direksi-direksi lain semua profesional tidak ada orang dari family yang ada tempatin di perusahaan semua orangnya profesional dan sudah kerja lama di AKR dan sudah lihat berapa siplis kalau saya sudah 15 tahun di AKR tapi bicara mengenai CEO saya sudah lebih dari 40 tahun mungkin ada berapa orang yang di BOD sudah lama kenapa saya bilang ini orangnya sudah pengalaman di bisnis dan juga sudah tahu si klini bagaimana tadi saya bilang kalau mau bisnis harus disiplin yang kedua tiga bisnisnya AKR selalu kita lihat yang apa untuk environment itu sustainability adalah kunci sekarang kita selalu waktu di operation safety itu kunci barang-barang yang AKR handle seperti BBM atau kimia sudah bakar dan juga bisa fungsi untuk gini kita lakukan safety health and environment dengan tinggi apa namanya kualitas dan operation selalu kita masih menaik yang ketiga yang Bapak lihat itu sekarang AKR sudah dapat partnership dengan perusahaan-perusahaan asing seperti BP atau Petronas atau Wopek ini semua perusahaan selalu lihat itu operationnya gimana dia ada recordnya gimana itu juga adalah satu yang saya bilang adalah kunci yang bisa bilang ini akhirnya safety-nya tinggi sekarang yang keempat adalah social responsibility ESD environment social kalau social dimanapun kita ada di operation di Indonesia di Kalimantan Sumatera Jawa ataupun di Papua selalu kita mau give back to the community tapi kita fokus di dua hal satu adalah pendidikan yang kedua adalah kesehatan kita bicara tentang dental clinic ada mungkin ambulans CSR untuk itu atau kasih scholarship bangun skola di daerah-daerah dekat terminal itu yang kita lakukan untuk social yang government dari lima tahun to empat tahun kita dapat annual report award 2015 sampai 2018 dan kalau pun sustainability report adalah compulsory untuk banking akan dari tahun 2015 selalu publish sustainability report yang mana kita ceritakan semua aspect yang untuk sustainability sesuai dengan GRI standard itu mungkin compulsory untuk semua emiten dari tahun 2021 tapi AKR dari 2014 sudah publish sustainability report dan kita yakin ya kalau kita mau terus perkembang ke depan harus lakukan berapa hal-hal maknanya ESG atau mungkin sustainable growth kita setiap tahun mau berubah mau bikin lebih baik daripada tahun lalu wow luar biasa banget jadi AKR ini betul-betul perusahaan yang sudah cukup lama dari tahun 70-an dan masih survive hingga saat ini bahkan dalam beberapa tahun tarikh telah menerapkan namanya ESG dimana ESG ini kedepannya akan menjadi standar buat perusahaan TBK untuk menjadi pertimbangan para investor untuk masuk ke perusahaan tersebut sehingga dengan ESG yang sudah dipenuhi dari perusahaan AKR ini menjadi salah satu bukti bahwa tata kuala dari AKR ini menjadi terdepan diantara perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis nah sekarang kita akan buka Q&A Pak dan hari ini yang akan Q&A akan mendapatkan ini jadi ada masker dari suku sekuritas masker cuantropers nanti kita akan kirimkan ke Pak Suras juga dan pertanyaan pertama adalah dari cuantropers pertama ya ini dari Yudi Andrian ini pertanyaan cukup bagus bagaimana pengembangan bisnis AKR dalam tahun-tahun ke depan Pak sehingga betul seperti Bapak sampaikan tadi growth akan terus terjadi di perusahaan AKR ini sendiri silahkan mungkin kita lihat sekarang AKR selain bisnisnya trading and distribution juga ada berapa yang mulai kontribusi juga kalau bicara trading and distribution atau distribusi BBM dan kimia saya yakin dengan ekonomi Indonesia sudah mulai baik di tahun 2021 kalau sudah ada vaksin COVID dan orang-orang sudah mulai itu pasti itu dimannya untuk BBM dan kimia bisa tumbuh mungkin antara 8-10% dengan cost control dan juga margin-margin kita bisa tahan ya pasti distribusi dan kimia dan BBM bisa grow di WDG antara 10-12% kalau yang tambahannya dari mana tadi saya bilang JP kalau bisa jual 30-40 hektare tanah selain itu yang tadi saya bilang industri 200 hektare itu mungkin kita lihat saja mungkin itu butuh waktu kalau bisa jual 30-40 hektare tanah itu bisa menjadi kontribusi antara 15-20% dari profit yes 19-9% itu juga ada growth driver yang ketiga adalah dalam 3-4 tahun itu juga ada kontribusi dari retail BP AKR sekarang ada 15 kumpah benzin kita mau tahun depan mau tambah sekitar 30-40 lokasi SPBU dengan merekri BP itu bisa menjadi 45-50 SPBU di Jawa dan juga nanti kita mau buka di luar Jawa juga sekarang kita sudah masuk di bisnis uptour gak tahu Bapak Ibu tahu gak sekarang AKR sudah mulai masuk di bisnis supply uptour cuma ada salah satu yang di Indonesia tulisan swasta yang dapat izin untuk distribusi uptour kita sudah mulai jual uptour di IMIP di Sulawesi untuk Morawali sekarang ada banyak pesawat sudah masuk ke Sulawesi ke Morawali dan semua mana kita kerjasama dengan BP Air BP kita ada rencana nanti mau buka di berapa tempat lagi untuk capture salah satu lagi dari 2021 adalah joint venture dengan Petronas Petronas chemical dengan AKR sudah tanda-tangan joint venture agreement kita mau jual produk Petronas kimia di Indonesia dari Januari kita mau jual produk Petronas seperti betanol itu juga adalah satu joint venture yang bisa kontribusi to make it simple kalau sekarang lebih dari 85% dari pendapatan atau gross margin adalah dari trading and distribution dalam 3 tahun itu bisa menjadi 70% tapi yang 30% itu dari growthnya dari retail dari JP dan juga dari utilitas yang kita mau bangun pasti itu akra bisa tetap grow di WJ antara 12 sampai 15% di profit kalau saya bilang bisa jual 200 sektar luar biasa itu upside lah ke luar yes oke jadi 12 sampai 15% growth per tahun yang akan coba dijaga oleh akra sebagai komitmen kepada pelan investor untuk masuk ke perusahaan akra yang luar biasa banget ini pak nah oke pak ini ada pertanyaan bagus juga nih pak terkait tentang sentimen mobil listrik jadi seperti kita ketahui mobil listrik ini merupakan satu program yang dicanangkan oleh Joe Biden di Amerika sana dan bahkan di Indonesia public tesla sudah muncul di Indonesia ada mobil listrik dan tentunya ini akan mengurangi konsumsi BBM menurut banyak orang ini mungkin menurutnya WINA ini seperti ini WINA di Wiratama nah bagaimana strategi akra menghadapi mobil listrik yang akan booming diperkirakan beberapa tahun ke depan silahkan itu strategi yang kita very good question itu strategi kenapa kita mau kerjasama dengan BP 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 adalah satu leader di electric charge point dan juga untuk listrik ya so basically dia punya teknologi mana misalnya bapak mau pergi ke pumpa bensin mau charge mobil itu gak bisa charge di rumah ya maksudnya gak punya kekuatan listrik yang gitu bapak pergi ke OSPBU BP tanpa colokin untuk ke listrik mungkin charge antara 30 40 minit waktu itu bapak mau apa langsung pergi minum kopi oke beli dulu barang-barang yang butuh kalau bapak ibu ke BP punya pumpa bensin di mungkin Tangerang Karawati atau Cakarang atau apa bapak ibu bisa lihat ada tokonya Alphamart di semua tempatnya BP AKM ada kopi kenangan kopi tuku ada mata bar ada juga apa namanya cash by point itu adalah bisnis model yang buat BP dia sudah mulai siapin kompa bensin untuk nanti besok mau charging dia sudah lakukan itu di China sudah ada di Europa nanti waktu 2023 2004 kita mau juga introduce charging point di BP petrol tapi waktu orangnya mau charging minum dulu kenapa saya bilang gitu sekarang bisnis modelnya pumpa bensin bukan seperti dulu Pak oke 30-40% dari profit pumpa bensin itu dari non-fewer itu dari makanan dari beli barang atau mungkin ada bike point atau mungkin ada martabak food point gitu itu adalah bisnis model ada dengan itu kalau bicara di apa namanya di Tangerang kita sekarang dibuka di Surabaya semua sudah punya seperti itu yang tadi saya bilang 30-40 lokasi kita mau bangun itu semua sudah kerjasama dengan mitra-mitra seperti Alfamart kopi kanan saya kalau tanya satu hari di satu pumpa bensin berapa kopi jualan tau gak Pak berapa di satu pumpa di BSD satu hari bisa jual 2000 cup wow di pump bensin 2000 cup 2000 cup kopi jual di satu hari di pumpa bensin di BSD itu menjadi satu konsepnya beda dengan apa namanya cuacanya bagus yang kedua kalau bicara mengenai apa namanya impaknya dari omnibus lock ada banyak perusahaan sekarang mulai masuk ke Indonesia untuk baterai tadi sebelum mulai itu Bapak juga ceritakan mengenai Pak Luhut sekarang pergi ke Korea untuk baterai dan semua itu juga bisa menjadi satu industri yang kita mau tarik ke KJP setelah dapat KIK Kewasan Ekonomi Khususus untuk Teknologi kenapa kalau sudah nanti bisa jadi satu bahan baku untuk industri baterai yang kedua itu juga ada sulfuric acid dari smelter itu juga butuh untuk banyak baterai kita tarik banyak industri terkait dengan koper baterai dan semua DGP itu jadi satu strategi untuk AKL juga ke depan Wow jadi benar-benar cross-selling ini akan diterapkan sebagai strategi AKR untuk mengatasi disrupsi yang mungkin terjadi ke depannya mulai dari Alfamart kopi kenangan nanti itu pasti ada distribution revenue sharing yang tentunya akan berdampak kepada revenue dan juga net profit dari AKR itu sendiri jadi semua strategi ini jadi crowd pooler untuk punggah bensin kalau ada dua dibuka kopi banyak orang masuk ke situ itu adalah konsep yang kita buat dibawa dari BP sekarang bisa lihat kompetitor kompetitor juga sudah mulai bangun tapi luas itu harus butuh 2.400-3.000 sqm yang mana mantep mantep luar biasa sekarang kita akan ada pertanyaan lanjut tadi kan salah satu threadnya adalah terkait tentang mobil listrik pertanyaan ketiga dari Ferdi Sudarmo kira-kira tantangan apa lainnya selain tadi dari mobil listrik terhadap AKR yang kira-kira bisa menghadapi AKR ke depannya ya Pak mungkin yang kita lihat adalah bisnisnya AKR saya bisa bilang penggaru banyak dari harga minyak misalnya trader kalau dia posisinya diambil di minyak posisinya sudah mungkin perusahaan bisa bankrupt tapi perusahaan seperti AKR selalu kita mau growthnya dengan volume dengan margin yang stabil kalau bisnis modelnya sudah begitu kita tidak ada masalah harganya naik turun tetap kita aman yang kedua yang kita harus cari bisnis peluang baru-baru selalu kita tidak mau dengan satu industri misalnya ada industri seperti batubara dua quarter mungkin harga batubara turun tapi mudah-mudahan dengan COVID sudah selesai dan mungkin ekonomi sudah tumbuh dan juga demand dari China India sudah baik pasti harganya batubara naik demand bisa grow kalau itu COVID-nya masih panjang sampai 2022 gitu pasti ekonomi bisa slow down itu bisa penggaruh bisnisnya tapi pasti kalau lihat di tahun ini saja dengan kondisi COVID-19 kita yakin tahun depan bisa grow 25-20% Yes mudah-mudahan ya Pak dan COVID-19 ini seperti disampaikan di banyak media bahwa vaksinnya sudah mulai ditemukan dengan efektiveness di atas 90% dengan ini mudah-mudahan COVID-19 didistribusikan segera terutama di Indonesia ini supaya perekonomian kita jalan dan berbagai perusahaan akan bisa kembali pulih salah satunya adalah akra yang bukan hanya mencatatkan pertumbuhan negatif di 2020 ini dikala COVID-19 ini pertumbuhannya luar biasa pesat ini di atas 25% ini luar biasa banget oke kita akan jawab pertanyaan selanjutnya dari satu orang lagi nih ya ini raw last day nah kita bisa melihat bahwa akra ini tumbuhnya pesat banget nih tetapi bagaimana dengan efisiensi yang dilakukan akra sehingga gross profit marginnya itu bisa meningkat pesat dimana tahun ini gross profit marginnya meningkat sebanyak 25% atau menjadi 10% silahkan betul kalau itu volumenya bisa tetap grow 20-25% tadi saya bilang kalau rupiah per liter kan marginnya langsung naik 25% tapi kita harus mengepenai money cost tadi satu cost adalah mobs atau harga minum itu pas seru so tidak masalah yang kedua adalah efisiensi adalah gimana bisa throughput kalau misalnya saya punya tanki itu sudah muternya dua kali kalau bisa muternya tiga kali cost cost seperti depreciasi amortisasi fixed cost bisa turun per unit itu adalah satu kunci untuk perusahaan-perusahaan infrastruktur seperti AKR dimana bisa naikin throughput dan efisiensi so basically dengan volumenya dari retail masuk nanti dari up-tour masuk dan industri juga meningkat jumlah volume yang kita go through di terminal throughput yang naik itu menjadi efisiensi untuk agar kalau bicara marketing cost atau administrasi cost kecil sekali cuma 2% 3% oke tapi yang kunci untuk AKR adalah dimana bisa meningkat return on asset return on equity itu bisa capai kalau kita muterin assetnya lebih cepat yang kedua Bapak Ibu bisa lihat di balance sheet AKR sekarang 25% dari balance sheet assetnya AKR adalah di Jipay 6 triliun rupiah dari 20 triliun 6 triliun adalah investasi di tanah tadi saya bilang di Jipay kalau saya monetisasi yang tanah ini saya bisa mendapat pendapatannya bisa antara 12-15 triliun dan investasi 6 triliun ini kita gak ada banyak pinjaman Pak cuma sekali gak ada pinjaman di Jipay dan saya lihat yang net gearing AKR cuma 0,26 kali artinya semua asset yang kita bangun di AKR itu dari internal cash atau dari investasi asset seperti 3 tahun yang lalu di China kita gak mau ambil banyak risiko dari pinjaman gak mau bayar banyak bunga tetap bayar banyak dividend ke pemegang saham tapi bisnisnya AKR kita selalu waspedai marginnya waspedai yang apa namanya net gearing dan juga cash flow harus lebih kuat dan working capital dengan efisiensi yang kita lakukan putaran asetnya lebih cepat cost control yang ketiga jangan ambil banyak-banyak hutang itu adalah kunci untuk AKR bisa meningkat profitabilitas dan juga margin tadi sebelumnya saya bilang margin kalau trading distribution tipis 4% 5% tapi mau jual tanah di JP marginnya adalah 30% dan juga kalau mau jual retail itu bisa antara 12% sampai 15% bisnis-bisnis baru yang AKR sekarang masuk itu profitabilitas nya lebih bagus daripada bukan jangan saya jeleki trading distribution trading distribution volume besar margin itu tapi persentase ini bisa antara 15% sampai 30% wow luar biasa ya jadi kedepannya AKR ini tidak hanya berfokus kepada penghasilan yang marginnya tipis seperti BBM kemudian kimia yang sekitar 2-3% saja tapi GP ini profit marginnya 30% kemudian retail sekitar 12-15% ini menjadi catatan akan bis AKR kedepannya jadi malah tantangan-tantangan ini malah perusahaan AKR ini bisa semakin survive dan mencari ide terus ya Pak ya kira-kira apa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan net profit dari AKR sesuai dengan 12-15% setahunya yang menjadi target dari AKR untuk 3-5 tahun ke depan nah Pak kita pertanyaannya cukup 4 saja nih Pak dari Cuan Troopers karena udah tinggal 7 menit lagi nih pertanyaan sebelum kita tutup nih Pak gimana sih tips and trick buat para Cuan Troopers para investor untuk melakukan investasi selama situasi pandemi ini silahkan Pak ya Pak kalau saya lihat ya Pak untuk rekan-rekan retail harus cari perusahaan-perusahaan yang mana bisa lihat apa business modelnya kuat dan juga risikonya rendah jangan lihat apa namanya ada risiko tinggi ada perusahaannya business modelnya gak benar mungkin diambil posisi atau spekulasi itu menjadi mungkin risiko besar kalau perusahaan seperti AKS mana itu business modelnya udah buktin dan juga risikonya bisa hadapi dan juga bisa kelola yang baik itu menjadi perusahaan yang mungkin bisa invest dengan aman lah kalau investasi di akra seperti itu aman marginnya ada kalau mungkin siklus ekonomi naik turun mungkin bisa turun naik gitu tapi yang kedua jangan investasi di perusahaan-perusahaan dengan hutangnya besar mungkin geringnya besar dia gak bisa mampu bayar hutang mungkin ada banyak hutang dalam dollar tapi Bapak bilang kursi naik turun kalau AKS sama sekali gak ada hutang dalam dollar di satu perusahaan yang mana ada revenue-nya dalam dollar semua apa namanya dalam rupiah dan juga kita mungkin borrowingnya dari bank seperti bank BCA bank mandiri dan juga gak ada banyak hutang 0,26 kali tiga perusahaan yang harus bayar dividend itu bukti ini bisnisnya sehat dan juga generic cash tadi saya bilang AKS bisa lihat dalam waktu 6-8 tahun 6-8 tahun dividen yang bagikan ke pemengang saham antara 50-60% yeah so basically saya gak bilang selalu itu 60% tapi saya bisa bilang antara 30-45% selalu ada berbagikan dividend ke pemengang saham yang kelima adalah ESV gimana kita kelola bisnisnya dengan baik sustainable dan juga selalu apa namanya maintain the governance record dan juga transparency yang kita lakukan ini semua hal-hal bisa lihat dari berapa tahun tadi saya bilang ini udah tahun ke-60 ya kita celebrate 60th anniversary tanggal 28 November ini pasti bisa grow tapi chairman saya Pak Sugiyatu bilang kalau kita gak diversifikasi atau gak cari bisnis-bisnis baru atau dengan apa namanya dengan core competency kita kita gak bisa grow lah bertumbuh untuk ini kita cari selalu growth dengan selain dari internal dari juga dengan partner dan partner-partner di AKR domestik seperti Pelindo atau mungkin Pusan Selanen kerja segera dengan AKR juga orangnya dari luar BP AirBP Bopec Petronas semua dia mungkin udah cari-cari banyak partner di Indonesia tapi dia lihat AKR yang punya infrastruktur dan radisi yang paling kuat itu yang butuh di Indonesia negara seperti Indonesia dengan Kepulauan itu logistik bisa jadi kunci untuk bisa menjadi lebih efisien ini yang adalah servis yang AKR kasih untuk semua pelangganan di Indonesia wow luar biasa banget jadi buat rekan-rekan sekalian ketika teman-teman mulai berinvestasi jangan lupa perhatikan fundamental perusahaannya bagaimana debt equity ratio-nya hutangnya dalam bentuk rupiah atau dolar dan juga tentunya kita lihat juga hutangnya itu dari bank-bank mana kalau bank-bank besar aja bisa memberikan hutang ke perusahaan tersebut berarti kepercayaan atau reputasi dari perusahaan ini cukuplah baik dan tentunya interestnya akan jauh lebih rendah daripada bank-bank buku lainnya dan tentu saja kita bisa melihat juga nih Pak yang menarik dari AKRA Pak walaupun net profitnya tahun ini naik lebih dari 25% tetapi harga saham yang year to date masih turun 28% dimana awal tahun itu dikisaran 3.900 dan sekarang masih 2.800 sehingga ini potensi yang menarik banget untuk kita para jualan trubus dan juga para investor untuk mengkolek saham AKRA dan tentu saja kita bisa melihat ya Pak ya potensi ke depannya AKRA ini luar biasa banget karena tidak hanya dari distribusi BBM dan kimia tapi udah ada mulai ekspansi ke GP ya Pak ya tadi kawasan industri dan juga retail dimana udah bekerja sama dengan BB Petronas dan lain sebagainya untuk membangun SBBU dan cross-selling dengan produk-produk lainnya nah mungkin ada closing statement Pak buat teman-teman cuman rupers di masa COVID ini terima kasih Pak mungkin untuk kasih waktu dan juga untuk kesempatan ini untuk bicara dengan dan introduce mengenai AKR Pak though AKR sudah 60 tahun di Indonesia banyak investor sudah masuk di adekat timbia raya dulu mungkin ada banyak misinterpretasi atau mungkin gak mengerti bisnisnya AKR gimana banyak orang pikir oh AKR kalau beli barang BBM harga BBM turun pasti profit AKR turun atau mungkin profitnya naik oh pasti profit AKR naik itu ada satu miskonsception mengenai AKR terima kasih untuk Pak Soto dan tuan-tuan ini untuk kasih satu sempatan saya bisa clarify yang kedua banyak investor selalu tanya oh dulu di bisnisnya BBM atau kimia sekarang kenapa masuk ke kelaser industri ini juga satu pertanian banyak yang orang tanya kenapa itu masuk ke real estate real estate itu banyak pusat sekarang ada di kondisi gak sehat lah tapi saya bilangkan AKR dengan penjindo bikin JPE sebagai satu kawasan industri yang long run itu menjadi recurring income untuk itu dan butuh Indonesia seperti Bapak Presiden waktu beliau inaugurate JPE bilang ini adalah yang membuat kawasan industri di seluruh tempat Indonesia mana sudah ada pelabuhan sudah ada kawasan industri sudah ada mobilitas sudah ada komersial itu bisa tarik investor dan juga bisa menjadi satu source income untuk perusahaan untuk long run karena bisa jual dalam waktu 12-15 tahun tapi recurring income yang kita dapat bisa sampai life of the project dan kalau kita mau cari bisnis baru kita juga harus kerjasama dengan world leader untuk ini kita mau kerjasama dengan Bopak di Jakarta Tank Terminal atau dengan BP untuk retail petroleum tadi saya bilang bisnis model JPE mengenai mobil listrik atau mungkin retail atau mungkin Air BP untuk upturn dengan Petronas ini juga bawa banyak bisnis ke AKR tapi dia kasih ke kita majority semua anak perusahaan ini AKR yang menjadi majority 51% asing 49% gak pernah lihat Pak asing minta yang majority kenapa dia butuh dan kasih 51% AKR adalah logistik dan infrastruktur yang AKR memiliki dia gak punya dan orang lain gak punya kalau itu bisa lihat sekarang dengan apa situasi tadi saya explain bisa jelas lah AKR adalah perusahaan di logistik supply chain dari Pak bisnis-bisnis semua kimia BBM upturn atau mungkin kelasan industri itu semua adalah bagian dari logistik dan supply chain dan ini adalah kunci untuk Indonesia wow luar biasa banget Pak Sures dan buat rekan-rekan sekalian yang ingin mengetahui lebih detail mengenai AKR nanti kita ada webinar dengan Zoom dimana Pak Sures akan langsung berpresentasi mengenai prospek bisnis AKR secara lebih detail mengenai lapuan keuangannya dan proyeksi bisnis kedepannya oleh karena itu teman-teman jangan lupa untuk daftar di link yang ada di bio nanti admin atau cumin kita yang akan dibantu oleh cumin akan ada link pendaftaran di link 3-nya dan juga buat rekan-rekan yang belum menjadi investor saham jangan lupa buka rekening di e-form.sukosukuitas.com buka bareng suksosukuitas banyak event up to date dan kita akan update di telegram channel kita dimana banyak event khusus yang tentunya akan bawa teman-teman makin cuan sekali lagi terima kasih Pak Sures buat waktunya terima kasih selamat malam dan sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih